Bali pulau yang dikenal sebagai pulau Dewata adalah tempat dimana spiritualis dan alam berpadu dalam harmoni yang sempurna di antara ribuan pura yang tersebar di seluruh pulau ini terdapat sebuah pura yang terletak di sebuah lembah tenang di desa sebatu Tegalalang Pura ini adalah pura sebatu sebuah tempat suci yang menyimpan sejarah keindahan dan kedamaian yang mendalam desa sebatu adalah sebuah desa kecil yang terletak di utara Ubud dikelilingi oleh pemandangan alam yang menakjubkan desa ini terkenal dengan keindahan yang alami dan suasananya yang damai jauh dari hiruk pikok pariwisata desa sebatu menawarkan sekilas kehidupan Bali yang sesungguhnya dimana tradisi alam dan spiritualis berjalan beriringan pura sebatu adalah salah satu pura kayangan jaga pura yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan spiritual di Bali Pura ini dibangun pada abad ke-14 dan diakini sebagai tempat peristirahatan dewa-dewa setelah mereka berperang melawan raksasa jahat dalam legenda Bali Arsitek Doro Pura ini mencerminkan gaya tradisional Bali dengan candi bentar yang megah patung-patung penjaga dan ukiran-ukiran yang indah yang menggambarkan cerita-cerita dari mitologi Hindu Bali di tengah kompleks pura sebatu terdapat meru kuil bertingkat yang didedikasikan untuk Dewa Wisnu sang pelindung alam semesta selain meru pura ini juga dihiasi dengan altar-artal dan arca-arca yang didedikasikan untuk berbagai Dewa dan Dewi dalam ajaran Hindu Bali altar utama adalah tempat persembahan utama dimana para pemedak datang untuk berdoa memohon perlindungan dan berkah Pura sebatu memiliki kunikan dengan adanya kolam suci yang airnya berasal dari mata air alami Air ini mengalir tanpa henti dan diakini memiliki kekuatan penyucian yang sangat kuat Masyarakat Bali percaya bahwa air ini diberkati oleh para Dewa dan sering digunakan dalam berbagai upacara keagamaan termasuk upacara pelukatan yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga dari segala energi negatif Salah satu upacara yang sering dilakukan di pura sebatu adalah pelukatan Upacara ini adalah proses penyucian diri yang melibatkan penggunaan air suci dari kolam Pemedak akan memercikan air ini ke seluruh tubuh mereka sambil berdoa Memohon penyucian dari segala dosa dan kotoran yang mungkin telah melekat dalam kehidupan sehari-hari Pelukatan di pura sebatu tidak hanya menyucikan fisik tetapi juga memberikan ketenangan batin dan memperkuat hubungan spiritual seseorang dengan sanghyang widiwasi Pura sebatu dikelilingi oleh alam yang menakjubkan Hutan yang rimbun, sawah teras sering, dan pemandangan gunung dikejauhan Menciptakan suasana yang begitu damai dan menenangkan Suara gemercik air, kicauan burung, dan angin yang berdesir lembut di antara pepohonan Membuat tempat ini menjadi sempurna untuk meditasi dan refleksi diri Di sini seseorang bisa merasakan kedekatan yang mendalam dengan alam dan merasakan harmoni yang sejati Terima kasih